Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada hambanya yang dikehendakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu berusaha menyebarkan kebaikan dan inspirasi dari agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah menakjubkan tentang seorang profesor terkenal dari harfat yang memeluk agama Islam dan langsung mengikuti ibadah puasa tahun ini. Mari kita saksikan bersama, dalam dunia yang penuh dengan pencarian ilmu dan kebenaran, kadang-kadang Allah memberikan hidayahnya kepada hambanya yang tidak kita duga. Seperti yang akan kita lihat dalam kisah yang menginspirasi ini. Seorang profesor terkenal dari harfat, yang dikenal karena kecemerlangan intelektualnya, mendapati dirinya ditarik oleh cahaya kebenaran agama Islam. Mari kita ikuti perjalanan spiritualnya yang menakjubkan dalam video ini. Judul, Profesor Terkenal Harfat Masuk Islam, langsung ikut puasa tahun ini. Seorang profesor di Universitas Harfat Masuk Islam. Akademisi ini bernama Henry Klassen yang sekaligus merupakan ilmuwan terkenal di bidang pengobatan sel induk, stem cell. Kabar keislamannya sempat viral di media sosial yang diunggah melalui akun X-Globe AI News pada tanggal 15 Maret tahun 2024. Postingan tersebut sudah dilihat 1 juta kali hingga disukai 11 ribu pengguna X. Dilihat detik hikmah, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024, unggahan viral berdurasi 1 menit 32 detik tersebut memperlihatkan Henry Klassen dengan seorang ulama duduk berdampingan di sebuah sofa sembari berpegangan tangan. Ulama dengan serban khas Arab Saudi tersebut terlihat membimbing sang profesor untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Meski dengan sedikit terbata, Henry Klassen berhasil mengikuti perkataan ulama tersebut dan suara di balik video yang menyaksikan serentak mengucapkan takbir berulang kali. Dikutip dari Azon Global, pada hari pertama Ramadan 1445 Hijriah, Henry Klassen sudah mulai berpuasa dan menunaikan sholat tarawih. Bahkan, profesor ini dikabarkan akan segera menunaikan umroh juga. Sosok Henry Klassen dikenal sebagai ilmuwan cerdas yang baru-baru ini menemukan obat sel induk yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat AS. Obat tersebut ditujukan untuk pengobatan kebutaan genetik. Sosok Profesor Henry Klassen, dilansir dari Laman Pusat Penelitian Sel Induk UC Irvin, UCI, bidang penelitian Henry Klassen berfokus pada bidang ophthalmologi atau studi yang mempelajari kesehatan dan penyakit mata. Bidang penelitiannya terhusus pada sel induk khusus retina. Untuk itu, penelitian yang dilakukan Henry Klassen biasanya berfokus pada metode penyakit degeneratif retina seperti, degenerasi makula dan retinitis pigmentosa. Adapun latar pendidikan Henry Klassen, ia lulus di University of Pittsburgh dengan gelar MD dan PhD, gelar kedokteran. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikannya sebagai dokter internship di The Cambridge Hospital dan Harvard Medical School yang melanjutkan residensi di Yale Eye Center. Allahu Alam Bisawaf Hikmah dari kisah ini adalah bahwa hidayah Allah tidak mengenal batas-batas atau kriteria tertentu. Allah dapat memberikan petunjuknya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Hidup ini penuh dengan keajaiban dan kejutan-kejutan dari Allah, dan kita harus selalu terbuka untuk menerima hidayahnya dengan hati yang tulus dan terbuka. Kita harus belajar untuk merangkul perubahan dalam hidup kita dengan penuh keikhlasan dan keberanian, karena itu bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam hidup kita. Dengan demikian, kisah inspiratif tentang profesor terkenal dari Harvard yang memeluk Islam menjadi bukti kebesaran Allah dalam memberikan hidayah kepada hambanya. Semoga, kisah ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada orang lain dan berlangganan saluran kami untuk konten-konten islami yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.